Saya udah bilang itu rumah istri sepenuhnya hak istri, tapi mereka malah nyuruh istri pindah tanganin rumah ini ke saya dan jual rumah ini untuk uangnya dibagi rata sama mereka. Wow, sama aja kayak ngerampok gak sih? Hey, hello, what's up guys? Balik kembali sama Govian dan kita hari bakalan ngomongin sesuatu ya guys. Ini karena lebih serius mungkin gue akan menjadikan ini sebagai Weird Talks. Dan memang kita udah beberapa kali ngelakuin Weird Talks, cuman Weird Talks yang terakhir itu gak terlalu penting ya sih. Tapi sekarang menurut gue ini kita bakalan ngomongin sesuatu yang hal yang penting karena ini bakalan ada halnya dengan hidup kalian nanti. Entah nanti atau sekarang atau bahkan di masa lalu. Tapi iya, kalaupun masa lalu yaudah dilewatin aja ya. Gue gak tau ini cerita bener atau enggak. Kayaknya sih cerita real, tapi gue juga gak tau karena source-nya kita gak tau. Ini lebih ke arah kayak curhatan ke page admin dan segala macamnya kalian tau lah. Page A yang menyediakan jasa-jasa surat dan segala macamnya lalu men-screenshot chatnya dengan men-sensor orang ya kan. Dan gue juga disini berusaha senetal mungkin ya. Gue gak akan memojokkan siapapun dan gue juga lebih ke arah ya dari sudut pandang ya objektif aja. Cuman ya balik lagi gue tetep manusia. Kalau sandainya ada sedikit subjektif ya mohon maaf ya. Disini gue juga cuma mau bagiin opini aja berdasarkan hal ini ya. Jadi gue harap sih kalian nonton dayawal sampai habis. Oh iya by the way buat kalian yang lagi sibuk juga, kalian gak harus nonton video ini. Maksudnya gak harus ngeliatin videonya terus karena gue juga akan bacain semua teks yang ada disini ya. Jadi kalian bisa sambil masak atau sambil baca buku atau sambil ya pokoknya ngapain ya sambil dengerin gue lah ya. Iya guys jangan lupa juga buat subscribe buat yang belum subscribe ya guys. Oke kita masuk aja ke obrolannya. Pagi Mindat, saya ada masalah dengan keluarga perihal rumah istri saya. Jadi gini Mindat, sebelum nikah istri saya dapat rumah warisan dari neneknya. Rumahnya besar sekali, 6 kamar, 7 kamar mandi dan ada kolam renangnya. Karena waktu gadis istri saya kerja di desain interior, dia sudah mengisi rumahnya sendiri. Jadi waktu pacaran, tiba-tiba dia bilang setiap menikah dan rumah saya sudah diisi. Rumahnya sorry, rumah si istrinya udah diisi ya. Saya tinggal lamar dia saja, saya kaget tapi akhirnya saya iakan. Singkat cerita nih, calon istrinya itu orang kaya dan ya dia udah kerja dari awal dan dia berdapat peninggalan dari neneknya yaitu rumah yang istilahnya rumah mewah lah ya. Dan si cowok ini tinggal ngelamar si ceweknya doang gitu, tinggal ngelamar ya udah kelar gitu, udah tinggal nikah. Saya kerja sebagai perancang gaun pengantin dan WO mindat. Calon mertua nggak senang dengan saya karena saya bibitnya dari kalangan kelas bawah katanya dan keluarga saya masuk lingkaran kemiskinan. Tapi untungnya saya nggak karena sejak SMP, saya hobi bikin baju dan saya jual-jualin sampai merantau untuk kerja di konveksi. Tapi pacar saya melulukan hati camar sampai akhirnya dapat terus menikah. Jadi sebenarnya kayak ngelobi mertuanya si cowok ini ya maksud gue pasangannya sendiri. Jadi si cewek ngomong ke orang tuanya ya, ya mi terima, terima gitu ya supaya si cowok ini bisa nikah sama si cewek. Gue nggak tau ya apa dasar cinta dan segala macem ya pasti dasar cinta sih, kalau nggak nggak mungkin sampai kayak gitu ya. Nah, dari sisi ortu saya sangat senang karena pacar saya ini orang kaya lah dibilangnya. Soalnya keluarga saya memang hidup susah terus, ada yang tukang beca, pemulung, tukang cuci, kuli. Ya, kerjaan macam gitu aja kecuali saya maksudnya lebih karena kerja kasar ya. Kerja kasar kita ngomongnya jangan yang merendahkan ya. Dan tiba saat pernikahan, keluarga saya bingung karena belum pernah masuk hotel. Malah ada yang masuk angin pas kena AC, disitu keluarga besar istri ngetawain. Tapi saya cuma meminta untuk dimaklumi. Lalu kemudian setelah 7 bulan menikah, istri saya hamil. Saya tinggal di rumah istri, kamar-kamarnya dijadikan studio dan workshop saya. Jadi rumah ini sekalian tempat kerja saya dan istri. Otomatis karyawan pada ramai di rumah ini, bahkan saya siapkan tempat untuk tidur. Mertua kini lebih yakin kepada saya karena saya orang yang maju, berbeda dengan keluarga saya. Jadi setelah mulai bisnis dan segala macem, si mertuanya si cowok ini udah yakin kalau seandainya si cowok ini lebih maju ya. Entah maju secara ekonomi atau pikiran ya, who knows. Masalah datang ketika istri hamil 8 bulan. Keluarga saya mendesak saya agar diperbolehkan tinggal di rumah saya. Awalnya hanya ibu saya ikut tinggal dengan saya, eh tau-tau semua keluarga mau ikut. Saya kasih syarat, asal mau ikut kerja dengan saya, saya perbolehkan. Tapi setelah 4 bulan tinggal kerjaan, gak ada yang beres. Makan gaji buta semua. Dan istri saya marah karena rumahnya seperti dikuasai keluarga saya. Sampai akhirnya waktu istri saya lahirkan, anak pertama mendesak saya beli rumah lagi biar gak diganggu keluarga saya. Akhirnya saya iakan. Asal istri nyaman. Tapi setelah 6 bulan istri saya melahirkan, rumah warisan istri malah dihuni seluruh keluarga besar saya. Dan workshop saya jadi terbengkalai. Saya marah besar dan saya usir mereka, mereka malah ngetahuin saya takut istri dan beli sama keluarga. Akhirnya istri memutuskan untuk jual rumah itu. Waktu ada yang survei malah disuruh pergi dan entah dari mana mereka tahu harga rumah itu ketika ditawar. Mereka kesenangan dan malah udah berhitung sendiri untung berapa mereka nanti. Saya udah bilang itu rumah istri sepenuhnya hak istri, tapi mereka malah nyuruh istri pindah tanganin rumah ini ke saya. Dan jual rumah ini untuk uangnya dibagi rata sama mereka. Ya, jadi mereka berharap rumahnya si istri yang atas nama si istri dipindahkan ke suaminya, cowok yang sedang cerita ini. Dan keluarganya berharap rumah itu dijual dan uangnya dibagiin sama si cowoknya ini ke keluarganya mereka. Wow, sama aja kayak ngerampok gak sih? Saya gak habis pikir, matri sekali mereka ini udah licik. Usaha saya di rumah itu sudah dimatikan total dan mereka gak mau pergi sama sekali. Malah berkata yang gak enak di hati. Saya harus gimana mindat biar istri dan keluarga saya bisa sama-sama enak. Memang keluarga saya jadi benalu saat ini. Gak ada yang kerja dan hanya minta ke sana. Bahkan barang-barang di rumah istri diam-diam dijual mindat. Tegas sekali mereka. Saya mikir mereka memang mental miskin tapi bagaimana pun itu keluarga saya. Oh iya mindat, keluarga saya itu totalnya 19 orang. Oh my god. Dude, kalau sewa hotel itu bisa sampe 10 kamar. Sepupu saya yang preman-preman pada disitu, sekarang saya hanya mengandalkan penghasilan DWO saja karena beda tempat workshop. Tapi butik dan studio saya di rumah istri sudah gak karu-karuan bentuknya. Dan rumah yang ditempati saya dan istri itu hasil uang tabungan saya, saya gampang belinya karena saya rajin nabung dari pujang. Maaf, banyak tipu mindat. Mereka maunya rumah itu jadi milik saya biar mereka bisa menetap atau dijual biar uangnya dibagi mereka. Mohon sarannya mindat. Gue yakin kalian yang dengerin cerita gue dari tadi ini pasti kesel. Tapi ya, ini sebuah postingan dan gue gak tau ini asli atau enggak. Tapi ya, let's just keep it at that. Dan kita anggap aja ini cerita real ya. Gue punya banyak sekali pendapat sih soal ininya. Yang pertama adalah, sebenarnya kalau sendiri gue sendiri, gue tipe orang yang gak suka namanya apa ya, urusan-urusan gue tuh ditimpali dengan orang lain. Dan gue juga gak suka untuk menimpali urusan orang lain. Dan sepertinya, apa ya, mindset gue ini, mindset gue ataupun mindset yang seharusnya ada di orang menurut gue ya. Gak ada di mereka. Gak ada di mereka. Dan mereka ngerasa kalau seandainya suami itu adalah, apa ya, kalau seandainya anak mereka atau keluarga mereka udah jadi suami itu harusnya sudah, apa ya, kayak mengepalai keluarga. Dan keputusan-keputusan itu mentoknya di suami dan harus banget di suami gitu loh. Menurut gue, ini gue gak setuju banget ya. Karena, apalagi kita lihat sendiri di sini, ini rumahnya si cewek, boy. Bukan, kan rumah elu. Kalau rumah elu dan, kalau misalnya di itu rumah elu dan elu mau jual, ya itu, itu emang hak elu. Masa ini rumah cewek dan secara gak langsung keluarganya maksa untuk si cewek ini ngasih hak rumahnya ke cowoknya. Dan si cowok disuruh jual untuk dibagikan uang-uangnya ke mereka. Mending kalau dipakai untuk keluarga si cewek. Enggak, cuy. Ini dipakai untuk keluarganya si cowok. Dan menurut gue itu gak tau diri banget sih, jujur aja ya. Kalau seandainya emang perlu diomongin secara kasarnya, itu gak tau diri parah sih. Parah banget dah. Dan gue yakin cewek-cewek di sini pasti yang dengerin pun kesel. Kesel. Gue sebagai cowoknya gue kesel. Mereka ditawarin untuk kerja dan tinggal gitu kan. Tapi kerjanya udah sih gak bener. Mereka malah kayak memanfaatkan saudara-saudaranya yang preman itu untuk... Kalau virasat gue di sini ya. Karena dia cerita di sini 19 orang tentang 19 orang ini. Dan ada kata-kata preman. Gue yakin kayaknya ada semacam pengancaman di sini ya. Gue gak tau. Mungkin itu tidak terjadi. Mungkin juga iya. Dan kita juga bahkan gak tau kalau cerita real atau enggak ya. Dan di sini adalah kalau seandainya pun ia terjadi pengancaman. Itu seharusnya gak berhak, cuy. Gue, by the way, gue gak tau. Apakah ada hukum perdata yang mengatur tentang rumah tangga ini. Contohnya kayak rumah tangga yang diatur oleh saudara-saudara dan semacamnya. Tapi ini parah banget, cuy. Karena kalau seandainya sampai kayak gini berarti dengan isinya secara gak langsung mereka merampok kekayaan seseorang hanya dengan bermodalkan pernikahan. Jadi kalau seandainya gue kasih saran buat kalian pada cewek-cewek maupun cowok-cowok juga yang mungkin bakalan dapet pasangan cewek ataupun cowok kayak gini. Ya, sebaiknya kalian tau dulu tentang pasangan kalian. Apapun itu. Dari sikapnya. Apakah mereka bisa konsisten. Karena kalau gue liat dari sini si cowok ini juga gak konsisten. Dalam arti dia gak bisa ngatur keluarganya sendiri. Dan kayaknya sih dia lebih ke arah ngalah sama keluarga ya. Ya gue gak tau soal itu dan isinya kayaknya dia juga gak bisa tegas gitu kan. Dan sebenernya kalau misalnya menurut gue ini juga jadi salah satu masalah. Dimana di negara kita, kita menganut prinsip kalau sandai surga itu ada di telapak kaki ibu. Dan gue yakin si cowok ini kayaknya tipe-tipe orang yang menganut prinsip itu juga. Makanya dia kayaknya gak berani terlalu ngelawan ke emaknya. Meskipun dia tau itu suatu hal yang salah ya. Makanya kita juga gak bisa terlalu banyak berharap soal itu. Karena tradisi kita ini emang tradisinya menganut bahwa orang tua itu harus bener-bener dihormatin apapun yang terjadi. Mau dia ngerugin atau enggak itu urusan nanti. Pokoknya hormatin dulu orang tua ya. Dan itu emang sebenernya bisa dibilang ada kelemahan dan kelebihanan itu sendiri. Dan kalau buat yang cewek-ceweknya juga ya. Gue harap sih kalian jangan sampai kebelet nikah. Kebelet nikah dalam arti ya kita bakal nikah, kita bakal nikah. Dan ujung-ujungnya jadi kayak gini. Gue gak tau sih diantara kalian pasti ada aja yang istilahnya kayak ya mau bantuin si cowok dari awal sampai akhir gitu kan. Tapi ujung-ujungnya dimanfaatkan. Dan gue harap sih dengan ini ya. Kalian juga lebih peka lagi soal keluarga, pasangan kalian juga. Gak cuma sekedar ngeliat pasangan kalian. Oke lah kalian emang menikahi pasangan kalian. Tapi secara gak langsung, kalau sandai kalian lihat budaya kita, budaya yang gimana hal yang terjadi seperti itu. Dan gue yakin ini gak cuma kasus ini doang sih. Pasti ada yang lebih parah dan itu real. Gue gak tau apakah ini cerita real atau enggak. Sekali lagi gue gak tau ini cerita real apa enggak. Cuman gue sih ngeliatnya ini ada potensi untuk terjadi di kehidupan kalian. Makanya gue bahas gimana gitu ya. Dan gue liat kayak, dan gue liat di beberapa halaman paling awal ya. Dari sisi ortunya si cowok juga dia seneng gitu kan. Dapat orangnya kaya gitu. Dan gue gak ngerti sih. Apakah si orang tuanya si cowok ini nerima si cewek cuma gara-gara dia dari kalangan yang kaya atau gimana? Gue gak tau ya. Karena kalau sandir kayak gitu, kalian sebagai cewek nih ya. Dari sisi ceweknya sendiri, kalian perlu curiga loh kalau sandirnya kayak gitu. Karena yang diliat mungkin bukan kesuksesan kalian, tapi kekayaan kalian yang kalian punya saat ini. Dan itu that's not good. Itu udah sains. Itu udah tanda-tanda yang sangat-sangat gak bagus banget. Dan gue juga mikirnya disini adalah si istri pasti punya rasa gak enak untuk ninggalin si cowok. Karena kondisi dia saat ini lagi hamil. Dan ya kalian tau lah, anak itu bisa dianggap sebagai secara gak langsung pengikat cowok dan cewek. Kalau sandirnya si cewek langsung asal ninggalin aja, si papanya gak ada dan ya kebelakangnya bakal lebih banyak masalah yang kalian gue yakin kalian udah tau sih. Mikir sejenak aja kalian harusnya udah tau sih masalah apa aja yang bakalan terjadi kalau sandirnya bercerai pada saat hamil dan segala macem gitu ya. Apalagi kalian cewek. Kalian gue yakin kalian udah tau. Dan yang paling parah disini adalah ketika si cowok dan cewek ini udah mau beli rumah sendiri, si keluarganya malah maksa untuk pindah tanganin rumahnya ke cowok untuk ujung-ujungnya dijual. Pokoknya singkatnya itu buat mereka gitu loh. Kayak what the heck gitu loh. Kalian istilahnya gak berhak gitu loh. Dan gue gak tau sih apakah diantara kalian, gue harap sih enggak ya. Ada yang punya mindset kayak gini, gue harap please jangan karena itu kalian mengambil hak orang yang bukan hak kalian gitu loh. Itu bener-bener bukan hak kalian sama sekali. Meskipun kalian nikah, meskipun kalian nikah dan isinya tradisi kita adalah ketika kalian nikah sama seseorang kalian yang menikahi keluarganya, bukan berarti kalian memiliki semua apa yang dia miliki. That's not how it works. Dan seharusnya gak begitu sih. Dan seharusnya bener-bener gak gitu. Oke lah gue ngerti keluarga harus saling bantu tapi ada batasnya juga cuy. Gak seharusnya keluarga itu malah menjadi benalu sih. Sebenernya karena anggap aja gini lah koasandainya keluarganya harus saling membantu. Kira-kira dengan dari sudut pandang si orang, si keluarganya sendiri yang ngambil harta-harta dari si ceweknya ini, kira-kira kalian membantu atau enggak? Karena gue yakin enggak sih. Dan gue yakin orang-orang kayak gini koasandainya diomongin sebenernya percuma sih. Karena mereka bakalan bilang, ya tapi kan kita gini gitu gini gitu. Dan kenyataannya ya kita bisa tau sendiri lah ya. Gue gak tau menurut kalian gimana dan gue juga bingung sih sebenernya mau komentar apa disini. Yang jelas ya gue, gue coba bisa ngomong buat kalian para cewek sih mending jangan langsung kebelet nikah. Cuma gara-gara kalian udah tau si cowok. Kalian perlu tau juga keluarga si cowok itu sebenernya gimana. Dan sikap keluarga itu gimana. Apakah si cowok sendiri udah punya pendirian yang matang gitu loh. Udah punya pendirian matang, nikah, dan isya udah bisa mandiri. Jadi gak perlu nyangkut pautin masalah keluarga sendiri dengan keluarga besarnya dia. Dan sebaliknya juga, cowok juga harusnya kayak gitu. Ngeliat juga keluarga si ceweknya. Karena bisa jadi gak selalu ini terjadi kecewek. Tapi bisa juga sama cowok. So, keep that in mind. So ya guys, gue tetep berusaha untuk netral disini. Gue gak mau menyudutkan siapapun. Cuman ya kita bisa tau disini ini udah parah banget sih sebenernya ya. Dan gue juga gak ada berniat menjelek-jelekan. Cuman, ya ini sih sebenernya udah keterlaluan. Jadi sebenernya pesan gue disini adalah. Ya kalau seandainya kalian yang mau nikah, sebenernya sih hati-hati. Kenalin dulu pasangan kalian sebenernya kayak gimana. Kenalin dulu orangnya kayak gimana. Dan kenalin dulu keluarganya. Karena meskipun kita tau lah, kita nikah sama pasangannya. Tapi ya kita gak bisa menyangkal. Kehidupan mereka dan kehidupan kita tuh udah menyatu gitu loh. Pasti ada aja saat-saat dimana kita akan berinteraksi dengan mereka. Dan bisa aja separah ini. Oke guys. Kalau seandainya kalian suka sama video ini, gue harap. Gue harap sih video ini memberikan suatu pandangan baru untuk kalian. Entah cowok, entah cewek. Untuk masa depan kalian. Atau untuk masa sekarang. Apa yang kalian pikirkan sebelum kalian menyesalinya seperti ini ya. Oke guys. Kalau anda kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk like dan share ya guys. Buat yang belum subscribe, juga jangan lupa untuk subscribe. Dan kita bakal ketemu lagi di video berikutnya. Thank you for watching. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax